kan kambing datang dari sumerdang ini beberapa nyape ya Pak Uroya nah ini daripada susun yang ngerangkai posisi memang kita lakukan pengeru pengurasan omerahan tapi rata-rata masih baru ini kaya ini kebetulan Pak Uroya nanti nah maka lo nah jadi sing dower itu mencet jangan terlalu keras tapi supaya tidak apa namanya susun ini balik jadi ditahan diatasnya tapi jangan keras-keras disesuaikan karena posisinya nanti kalau terlalu keras sama le ios po intinya ngomong perasaan lah nek kambingnya berontak berarti sakit itu kemarin lewin itu kan ke sini itu suruh bantuin jual oke kambing belinya sih jari calonnya lebat juga tapi dengan kondisi jago ini juga tebel cuma peta e-gas naik posisi peta ini enggak begitu banyak dan udah segi agak gas hari ini kita pantau Pak Wiro terkait dengan kan beberapa kambing punya mitra itu kan udah pada beranak tentunya kan kita membutuhkan ada beberapa kambing yang memang susunya kurang makanya kita kan pantau di kondisi siang ini di kandang ada beberapa materi dagangan itu kan yang memang masih memiliki banyak sisa susu nah artinya bagaimana kita berpikirnya itu untuk supaya nah ini kayak punya Pak Agung ini ini kan kalau dari induknya sebagus apapun susunya kalau keluar dua ekor keluar kayak gini itu biasanya mesti kurang nah makanya kita sama Pak Wiro prehatin kadang seperti ini guys lagi kising dilakukan rutinitas Pak Wiro Pak Wiro ini jam berapa ya Pak Wiro ya jam loro memang jamnya saat nambah susu ya nah ini berapa induk ini dapat setengah liter ini karena ini kan sisa-sisa memang sisa-sisa dari apa namanya sisa-sisa dari susu yang ini kan kambing datang dari Sumedang beberapa nyapai ya Pak Wiro ya nah ini daripada susu yang rangkai posisi memang kita lakukan pengeru pengurasan pemerahan tapi rata-rata masih baru ini kaya ini itu yang kemarin payu itu kemarin barusan tadi dibayar eh di Senengi Mas Go yang ini ya Pak Wiro yang kaburan gedi ya yang ini nah yang itu yang kurus itu dan posisi sama yang kepala merahnya juga lagu besok cok udah ya ini juga wajib payu tadi sing kumat kawin kine orang iki iki apa kaya ya pokoknya pokoknya dokitar kidir lah kayaknya sing apa sungguhnya 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 sungguh sama Nopetra SD ya nanti ini semua semua kambing-kambing ini kita sepakat dengan Pak Wiro berarti maskot kita siap dengan sembilan belas ekor itu Pak Wiro ya ngoyah termasuknya kayaknya jenis kayak medinting ya lho susunya kayak yang lakai sitok lakai lho pojok ya ini adi perah-perah ini panggil nah modelnya kita ngelumpuk-ngelumpuknya kaya gini guys karena kan nasib cempe itu posisinya tergantung juga ini padahal ya jenis yang disusahin itu di SD ya Pak Wiro ya demi penyelamatan demi penyelamatan maksudnya waduh saya teman-teman kita mitra diharapkan kan yuk orang terjadi kecempet nih bahasanya orang terjadi kekurangan susu jadi metode KKTV itu selalu melakukan karpel yang terbaik semampu kita jadi termasuk nah kasih tutorial Pak Wiro biasanya teman-teman itu banyak yang belum tahu caranya meres susu biasanya kan pertama enggak diperuskan sampai ada yang cerit kalau kaya modelnya nah itu untuk membuka membuka apa namanya pori-pori lubang susunya nah kaya kan diperus nah setelah itu kan kaya modelnya tangannya Pak Wiro itu yang dua mencet yang dua mencet gitu terus yang jari tiga itu baru nanti nah menekan loh nah jadi yang dower itu mencet jangan terlalu keras tapi supaya tidak apa namanya susunya ini balik jadi ditahan diatasnya tapi jangan keras-keras disesuaikan karena posisinya nanti kalau terlalu keras sama ya sepoknya intinya kamu berasaan lah naik kambingnya berontak berarti sakit naik kambingnya tenang enggak begitu gelisah berarti ya nyaman tapi ya kadang-kadang kala kambing kayak gini tuh memang tetep naik didemek susunya ya risih ya ya sementing kan ora loro lah kondisi nih itu loh guys tutorialnya nah ini kan konten ini sebetulnya kita buat itu kan sesuai request dari temen-temen mas kasih tutorial dong cara merah susu supaya tidak terjadi pembengkakan atau mas titis karena tipe karakter susu itu kan bedo-bedo ya Pak Roya enggak enggak sama maksudnya dengan kondisi lubang susu juga berbeda-beda terus lancar dan enggaknya juga enggak sama nah ini semua kambing yang ada di sini yang susunya masih produktif memang kita usahakan kita perah maklum guys kambing ini tidak terawat jadi posisinya dongnya susunya bahannya api-api cuman metode-api cuman sehat ya ini hanya hanya butuh treatment khusus seketika nah ini kan segera tahu dimak ini padahal rungti apa-apaannya berarti dia kan enggak sakit cuman risih modalnya kan enggak gitu jadi posisi kita harus menenangkan karena tingkat stres kambing itu kan tinggi jadi harus ditenangkan atau tali ini loro biasanya karawak ini di tali supaya li gejelik-gejelik orang muter-muter biasanya kan banyak kasus juga terjadi seketika kambing panjenengan mana tapi kan ada beberapa sing orang gelmi sini anaknya wikoroni tipe nebaboni centil wik main desa jadi kita harus cara memperlakukannya yuk dengan pelan tapi yuk kambing diusahakan nyaman terus nanti dilatih tapi sesuai juga naluri keibuannya muncul nah modelnya Pak Wiro tapi juga kenceng-kenceng modelnya mengingatkan orang dia itu biar enggak gejelik orang apa-apa cuman dia itu enggak geser kesana kemari modelnya nah ini posisi setiap hari ini diperah hanya satu kali karena hanya untuk nambah ya Pak Wiro ya satu kali jadi yang kelompok-kelompoknya udah diusahakan saat cerit-saat cerit ini nah seperti biasa tutorial dari awal nah kayaknya selancar ini artinya nanti dengan dengan metode dipegang atas langsung di dengan tiga jari nanti harus metu nah ini orang dicerit-cerit ke desik belum di lubangnya itu belum di lancarkan dulu biasanya itu nanti sulit untuk keluar yuk mengkoyok kita naik mejet balon itu peramet itu kan jadi ini malah bisa membengkakkan konsepnya sederhana guys tapi karena memang ya perlu apa namanya memang segala sesuatunya itu perlu pakai perasaan dan pakai metode yang sekiranya pas nah modelnya kayak gitu dan itu variatif ada memang yang lubang lubang air susunya itu gede tapi ada yang cili jadi ya butuh telaten itu jadinya kapurannya api lho Pak Wirok itu yang gak waru jadinya gua model pakannya dipoli gua bisa ngombinnya dipoli supaya ini apa namanya susunnya bancar susunnya bancar ini kambing ini satu ekornya ini karena kalau kambing posisi rusak itu kan disini gak gak oleh petong atau seket milih udah siji setengah liter paling ya setengah liter paling ya ini perlu treatment ulang kayak gini itu perlu memposisikan dengan pakan dan metode komboran ataupun segala sesuatunya yang sekiranya nanti dibutuhkan kambing ini cukup melah sih jadinya modus ini harusnya kan paling gak diatas 750 mili ini kualitas susun seliter lah paling orang enak dengan metode pakan yang bagus ini modelnya yang baru gampang ngisi modelnya merah kayak gitu guys nah ini beberapa kambing yang kemarin baru kita datangkan dari Sumedang itu posisi ini kan pertinanya 19 ekor sebagian juga sudah terjual tapi sebagian juga belum karena kan video baru tayang kemarin sore jadi panjangan semua nanti masih punya kesempatan peluang banyak untuk Jabri admin kita karena mohon maaf nanti yang dihubungin mending admin aja karena ini sudah ada ready videonya satu persatu jadi untuk panjangan semua nanti konfirmasinya ke admin ke mana yang udah laku mana yang belum kalau di saya sendiri nomor saya sendiri malah kadang-kadang saya gak ready videonya ini boleh panjangan semua mengendaki nanti mau dikawinkan sekalian dengan maskot-maskot kita juga boleh seandainya panjangan semua punya maskot juga nanti tentunya bisa dikawinkan dengan maskot panjangan semua nah intinya saya mending kita review mending kita review ini karena itu kan bodos nganteng ini anak maskot ini berarti kan babo ini masih asli anak gantewo coba nanti sama gak sih bunder oke coba kita cek ke kandang aja jadi kondisinya nanti seperti apa baiklah panjang dengan semua nanti melihat kondisi realnya itu kalau kalau gak salah ini kok diberapa ini ya pak lo langsung ya nanti karena kalau posisi reviewnya kita tidak detail memang kadang-kadang mindon kaweni guys kita harus ngirim video detail lagi ada di kandang sini guys yuk kita lihat kita lihat seperti apa kambingnya nah ini ini guys yuk jadi jantan itu kemarin lewin itu kan kesini itu suruh bantu jual ke kambing kambing naik bulunya sih jani calonnya yuk bulu lebat juga tapi dengan kondisi dagu juga tebel cuma peta eges naik posisi peta ini gak begitu banyak jani udah sekegi agah telinganya juga panjang cuman ini cuman ini memang baru datang semalam jadi kita belum cek wow tenang tenang guys sebentar tak detail tuh hirang-hirang maksudnya kondisi juga ini kutu ini guys ini kutu nah nanti kita juga ada ready obat kutu jadi nanti kita akan apa namanya treatment kita akan obati naik rewasnya calonnya kakinya juga berbulunya termasuk kalau kambing ini bulunya yuk api itu proporsional tubuhnya seperti itu ekor yuk gini dan ini aja khawatir teman-teman ku arah ini ekonomis maksudnya dalam jangkauan ekonomis itu kondisi yuk terjangkau lah nah ini posisi untuk kepala ini sendiri sebenarnya menurut cuman peta ini karena pegang nusuk nyonya-nyonya nusuk gelem jantan dan kondisi aman ya tidak sangklir ya modelnya nah ini tuh naik minta karena ini kan posisi ya transportnya biasanya biasanya sama transportnya jadi posisi ini ini patang ewan ego lah ya ini transportnya nanti harga ini harga ini sudah termasuk ongkir naik kambingnya kita amati detail ya nuh telinganya simetrisnya presisi gantungannya gedau dagunya juga tebal ini nuh pasungnya sebenarnya kan ini karena ada petaknya itu jadi kayak kelihatan kurang kurang bulat ya naik asli ini dah si kuwung kuwung itu tepi itu bluer nah tengok nengok titik dus naik telinganya enak nah tugas kelihatan jelas jadi nanti intinya kita itu sebenarnya selain juga kita berbagi menjawab dari pertanyaan teman-teman terkait dengan bagaimana cara merah susu nah ini kebetulan ada materi satu ini lanang tuh kepala ini jelas detailnya telinganya nanti teman-teman kalau minat bisa jabri kita oke gitu aja ini jantan satu nanti kita lanjut lagi mana ya sebentar yang kemarin itu kelupaan belum terview oh iya tapi nunggu di next episode kita ada jantan ekonomis lagi tapi nanti nek belum belum laku kita konten kalau sudah laku mohon maaf nanti gak jadi di konten ini aku penasaran guys dengan kambing satu ekor ini jenis dorok luwesan ayu tapi gak tahu ini mis payu apa urung kemarin cuma pas dari itu kemarin memang tidak konten coba nanti konfirmasi sama admin kambing ini saya curiga niki kok ya wis meteng tapi kok kemarin kayaknya minta kawin tapi di kawin disini memang jujur aja gak gelem bodi ini punya kambing ini punya bodi long model kambingnya luwes ini ngasih 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 kita bisa lihat dengan kondisi posturnya terlentur terlentur lemes kakurannya kakurannya sudah mulai ada perengkelnya kecil cuman kalau kemarin bilang petaninya sudah kawin sekitar satu setengah bulan satu bulanan tapi sore ketika makan makannya udah pol itu potongnya perutnya udah gede yang sebenarnya banyak yang tanya itu ini sebenarnya gas materi ini ini kemarin bekas orep tapi sudah sembuh ini di mulutnya kemarin itu banyak yang tanya kambing ini harga berapa memang kambing ini kecil ya maksudnya kecil apa namanya posturnya ya seumuran jane siap kawin juga tapi kalau kambing dengan spek ini kan harusnya speknya maksimal tinggi besar panjang dengan kondisi juga harusnya belum poel tapi ini kebetulan sudah poel apa guys info-info guys mau beli kambing atau gimana infonya apa guys di naik limang biji juga kurang mati lampu mati lampu ambu an kayaknya biasa yang mati lampu harus menunggu resiko ini anak yang satu ini guys yang satu ini sudah punya kambing yang tidak ada karena aku yang cah kemewa ini sudah sudah sabang tadi yang punya kambing kepala merah beranak dua itu yang paling apa program PNKM PKK atau PPK 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 dari PPK itu kan dapat geliran kambing kepel segini rantai kandang cahaya itu itu informasinya yang mati yang mati sici ambian usiannya kan usiannya cendol davet usiannya kan banyak ya ambian nah ini biasanya sering bulan-bulan ini yang kaya jani yang kaya yang kaya itu yang kaya yang kaya itu saya cedul ini oke guys selesaikan dulu aduh enggak enggak yang ini yang ini yang ini sebenarnya kalau kita berbicara melihat pasung kalau kita berbicara melihat pasung ini telinganya ini cuman ini minusnya diposter ini murah-murah karena rencananya ini buat branding sendiri untuk mencetak kedepannya tapi sesuai harapan tidak tidak sangat misalnya gue kepala yang kaya gini memang tidak susah anaknya kelas kontes tapi kelas kontes tidak kuat jadi itu 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 intinya guys selesai ya konten kita nanti untuk tangan ini dulu beli seharga 9 juta tapi kalau kondisi saat ini kurus kaya gini ini beracak waningawin tapi ini mungkin bisa dijual lagi itu hanya mungkin dikasaran harga 6,5,7 jutaan paling karena kondisi ini harus rusak biar untuk 6,5 jutaan mending mending waduh semu waduh waduh jadi jutaan jadi resikonya kalau tidak terawat itu kambing itu jatunya kayak gini oke gitu guys see you next kita jumpa lagi nanti di video berikut tentunya sampai jumpa salam setari puternak indonesia selamat siang dan selamat 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 menikmati